Sementara itu, jajak pendapat lembaga survei Cyrus Network juga menempatkan elektabilitas Jokowi-JK masih unggul dibandingkan Prabowo-Hatta. Jarak angka elektabilitas antar kedua pasangan terpaut 12,5 persen. Berdasarkan survei yang dilakukan tanggal 25 hingga 31 Mei di 33 provinsi di Indonesia, duet Jokowi-Yusuf Kala memiliki tingkat keterpilihan 53,6 persen, sementara Prabowo-Subianto-Hatta Rajasa sebesar 41,1 persen. Survei yang diklaim memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,6 persen ini juga berhasil memetakan angka terbaru Unidentified Voters. Cyrus menyatakan angka Unidentified Voters tinggal sekitar 5 persen. Dengan instrumen yang ada, preferensi mereka tetap bisa dipetakan, yakni sekitar 2,9 persen cenderung memilih Jokowi-JK dan 0,8 persen cenderung memilih Prabowo-Hatta. Sementara sisanya tetap merahasiakan pilihan. Survei Cyrus ini dilansir di Jakarta siang tadi.